Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan N Channel Oke buat teman-teman yang klik video ini Saya ucapkan selamat jumpa lagi Dan tentunya kabarnya masih tetap sehat Baik, di kesempatan kali ini Saya akan coba react ke sebuah video yang menarik Dan bikin penasaran kita tentunya Ada satu video dengan judul Malaysia merasa paling Melayu Oke, tentunya ada alasan, ada dalil Kenapa video ini dibuat Dengan judul yang seperti ini pula Oke, kita akan coba lihat bareng-bareng Dan silahkan teman-teman bisa berkomentar Tapi jangan lupa teman-teman silahkan dukung channel ini Dengan cara like dan subscribe Oke buat menambah wawasan kita Kita langsung saja lihat videonya Kembali lagi sama gue Fatinsyah di Pola Pagi Oke, jangan lupa ya di subscribe Pola Pagi ya Masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Kami dari Pola Pagi mengucapkan Jilgahayu Republik Indonesia Merdeka Oke Oh ini di awali video ini ya Pas Apa? Put 77 itu ya Angkatan udara Di wang biur wangit Ibu Bapak Menucapkan Selamat ulang tahun ke-77 Kemernikaan Republik Indonesia Tahun 2020 Boleh lebih cepat Bangkit lebih kuat Salam soal kewana falsa Madeka Oh yang formasi 77 Oke, kita sudah berkaca pada video-video kita sebelumnya Kita mau mengucapkan terima kasih banyak Atas antusiasme kalian semua Kepada video-video kita Dan juga kepada Diskusi kalian di kolom komentar tersebut Oke Kita sudah mengingatkan kepada kalian semua bahwa kita harus tetap menghormati Seperti contohnya Tun Mahathir Muhammad Sebagai salah satu mantan Perdana Menteri negara tetangga kita Kita juga masih menyatakan bahwa Malaysia adalah negara sahabat kita Teman-teman kita di Malaysia Dan sebagainya Bahwa kita harus tetap mengedepankan sopan santun dalam berdiskusi Akan tetapi Ada beberapa hal di dalam komentar tersebut Yang menurut kami Kayak Kok masih ada berbau rasial ya Seperti contohnya menyebutkan bahwa Tun Mahathir itu bukan Melayu Dia adalah orang Bangladesh Kemudian masih ada yang menyatakan bahwa Kalian Jawa, kalian bukan Melayu Ini urusan Melayu Dan sebagainya Oke Kalau begitu tanpa panjang lebar lagi Video ini akan membahas mengenai sejarah Kenapa sih Malaysia bisa menjadi suatu negara yang rasis Berbeda dengan Indonesia yang sejak dari awal Kita sama sekali tidak pernah mendengar istilah ras Inilah dia Kenapa Malaysia menjadi negara yang rasis Dan kita harus berbangga menjadi warga negara Indonesia Lebih dari 700 bahasa 300 suku Beragam budaya dan agama Tak mampu menghalangi kita Menjadi bangsa yang satu Semua bermula pada saat Malaysia Masih berada di bawah kekuasaan Inggris Ya, walaupun sampai sekarang juga masih Apa? Jadi pada saat itu Pemerintah kolonial Inggris Melakukan siasat David et Impra Kepada masyarakat di semenanjung Malaysia Ya, sebetulnya Siasat tersebut juga dilakukan oleh Kolonialisme Belanda di Indonesia Dengan melakukan David et Impra Yang berarti mereka membecah belah Kesatuan masyarakat di tanah air pada saat itu Contohnya seperti mereka membecah belah Yang mengakibatkan konflik antar daerah Konflik antar sultan Konflik antar raja-raja di Indonesia Akan tetapi kita masyarakat di Indonesia Pada saat itu kita sudah menyadari satu hal Bahwa ini semua adalah siasat penjajah Untuk membecah belah kita Dan mencegah kita bersatu melawan mereka Ya, tapi hal tersebut tidak disadari oleh masyarakat Malaysia Yang mengakibatkan mereka Semakin tersegregasi menjadi kaum-kaum Yang terbentuk dari kelopok-kelopok Tentutan Melayu ini ya Pada saat itu Pemerintah kolonial Inggris Membentuk suatu Suatu kesatuan yang bernama Uni Malaya Nah, di sini nih Benih-benih konflik itu sudah semakin mengemuka Di antaranya masyarakat Melayu Menginginkan bahwa Tetap adanya suatu perlakuan khusus Bagi masyarakat Malaysia di sana Karena mereka menolak diperlakukan setara atau sama Dengan masyarakat keturunan Tionghoa Oke, sudah pasti ya Kita tahu bahwasannya masyarakat Melayu Itu mayoritas dari Malaysia Dan Melayu ini adalah penduduk tempatan Jadi, wajar lah ketika Menuntut apa yang menjadi haknya Tentunya Keistimewaan bagi pribumi ya Dibanding dengan para pendatang Kaum Cina dan India tentunya Hal demikian Yang merdeka Dimerdekakan oleh Inggris Mereka tetap mengedepankan bahwa Mereka adalah negara Melayu Dan mereka mengutamakan bangsa Melayu Sebagai masyarakat di negaranya Ya, tentunya Hal itu juga semakin membuahkan Konflik antara masyarakat Keturunan India Dan juga masyarakat keturunan Cina Hingga akhirnya puncaknya adalah Konflik antara masyarakat Melayu Dan masyarakat keturunan Tionghoa Yang mengakibatkan berpisahnya Singapura Dari Federasi Malaysia Ya, berpisahnya Singapura Dari Federasi Malaysia Yang sebelumnya dimotori oleh Konflik antara UMNO Atau suatu partai nasionalis Malaysia Yang betul-betul menggaungkan Supremasi bangsa Melayu Dengan partai aksi rakyat Atau Di sana mereka masih menyebut People Action Party Hingga akhirnya berpisah Singapura dari Malaysia Karena apa? Salah satu alasan utamanya adalah Karena rasial Hal tersebut masih belum selesai Konflik antara masyarakat Melayu Di Malaysia Dan juga masyarakat Keturunan etnis lain Seperti Cina Dan India masih belum selesai Setelah Singapura berpisah Tentunya masih ada masyarakat Keturunan etnis Tionghoa Di Malaysia Yang jumlahnya masih cukup signifikan Kemudian ada salah satu partai Kemudian ada salah satu partai yang dimotori oleh penduduk Tionghoa di Malaysia Sebagai penerus dari People Action Party Yaitu Democratic Action Party atau DAPI Mereka tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat Tionghoa di Malaysia Agar diperlakukan setara sebagai warga negara Malaysia Hingga akhirnya Konflik tersebut masih terus mengemuka Tidak ada suatu usaha Untuk menyatukan masyarakat Melayu Dan masyarakat Tionghoa di Malaysia Yang betul-betul Nyata dan betul-betul berdampak Dengan signifikan Hingga akhirnya terjadi suatu tragedi Pada tanggal 13 Mei 1969 Tragedi tersebut Mengakibatkan lebih Jadi 200 masyarakat kehilangan nyawanya Karena faktor rasial Di suatu negara yang baru merdeka Terjadi bertumpahan darah sebanyak itu Di ibu kota lagi Kuala Lumpur Kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia Pada saat itu Justru menurut kita juga Jauh dari kata untuk mendamaikan Jauh dari kata untuk mewujudkan kesesaraan Antara masyarakat Tionghoa maupun India Pada tahun 1971 Pemerintah Malaysia justru mengeluarkan Kebijakan ekonomi baru Yaitu kebijakan ekonomi Yang semakin memprioritaskan Masyarakat Melayu di Malaysia Sehingga diberi kedudukan yang Lebih tinggi dalam hal ekonomi Mungkin maksudnya hal tersebut Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi Masyarakat Melayu Agar tidak tertinggal Dari masyarakat Tionghoa di Malaysia Tetapi Yang terjadi adalah diskriminasi Dalam hal ekonomi Dimana masyarakat keturunan Tionghoa dan India Tetap diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2 Di Malaysia Kebijakan Oh ya teman-teman ya Kita melihat dari ulasan tersebut ya Bahwasannya memang dari Sejarah di Malaysia Dari dulu juga Kaum pendatang-pendatang ini Memang Sudah bisa Menguasai Perikunungan dari Malaysia Bagaimana Orang-orang pendatang ini Yang biasanya disebut Sebagai pendatang Ataupun non-peribumi Mereka ini Lebih menguasai tempat-tempat strategis Tidak tahu kenapa Karena memang sudah dari sananya Memang jiwa berdagangan Perdagangnya sangat Besar Dibanding dengan Melayu teman-teman ya Jadi tempat-tempat strategis pun sudah dikuasai Dan sampai sekarang pun demikian Kaum Melayu Walaupun mayoritas Tapi untuk segi Segi perekonomian Masih dikuasai Seperti Cina Dan India Ekonomi yang cukup Perhasil tersebut Berlangsung dari tahun 1971 Hingga tahun 1991 Hingga akhirnya Pada awal tahun 90-an Mahathir Muhammad Yang terpilih Sebagai Perdana Menteri Malaysia Mengeluarkan Kebijakan yang Lebih inklusif Mewujudkan Malaysia yang lebih Inklusif Dari segregasi rasial Agar masyarakat Malaysia Bisa hidup berdampingan Baik yang Melayu Dengan masyarakat Tionghoa Disini kita bisa melihat Bahwa Sebetulnya Pada saat awal Naik ke kursi kekuasaan Mahathir Muhammad Di periode Berikutnya Periode tahun 90-an Beliau sudah berupaya Untuk mewujudkan Suatu masyarakat Malaysia Yang inklusif Sekali lagi Beliau sudah ada niatan Untuk menghilangkan Konflik diskriminasi rasial Di Malaysia Akan tetapi Hal tersebut juga Semakin ditentang oleh Masyarakat Malaysia Dan juga Apalagi ditentang oleh Partainya sendiri Yaitu Partai Supermasi Malaysia Yang kita kenal dengan UMNO United Malayan Nationality Organization Tahun 2000 Oh ini UMNO ya Mendekati periode Mahathir Muhammad Mengundurkan diri Sebagai Perdana Menteri Malaysia Diskriminasi rasial Dan slogan-slogan rasial Kembali digaungkan Oleh para politikus Malaysia Mereka melakukan Slogan-slogan Dan kampanye-kampanye rasial Tersebut untuk Mendapatkan Simpati dari masyarakat Malaysia Simpati dari masyarakat Malaysia Artinya Masyarakat Malaysia Mayoritas Masih memiliki rasa diskriminasi Terhadap Oke teman-teman ya Isu rasial Di Malaysia ini Sampai sekarang pun Nampaknya masih Sering diangkat Di luar Melayu Diskriminasi rasial Di Malaysia tersebut Semakin mengemuka Hingga saat ini Ya Bisa kita bilang Hingga saat ini Masih belum selesai Permasalahan rasial Di Malaysia Kenapa bisa dibilang Pada saat ini Ya Malaysia adalah Satu dari dua Negara di ASEAN Yang menolak Untuk meratifikasi International Convention Yang bertujuan untuk menghapus Diskriminasi rasial Kalian tahu ASEAN itu Dikeluarkan pada tahun berapa Pada tahun 1969 Sampai tahun 2022 Malaysia masih menolak Untuk meratifikasi Konvensi penghapusan Diskriminasi rasial Tersebut Kalian tahu Oke Ini Kalau kita mau lihat Bahasanya Malaysia pun Masih menolak Untuk bisa bergabung Di History ini History ini Maksudnya Dia itu Satu organisasi Dunia Mungkin ya Level dunia Yang menolak Diskriminasi Ataupun Masalah Rasis Demikian ya Sampai saat ini Ternyata Malaysia Masih menolak Dan hal inilah Yang membuktikan Bahwa sampai saat ini Bahwasanya di Malaysia pun Persoalan Rasis-rasis ini Masih sering muncul Demikian ya Negara Asia Satu lagi Yang tidak Meratifikasi Siapa Myanmar Oh ini Pantasan Terjadi konflik Rohingya Yang berbohu rasial Malaysia adalah Salah satu negara Yang cukup getul Untuk meminta Myanmar Menghentikan Konflik rasial Menghentikan Diskriminasi Kepada masyarakat Rohingya Tapi mereka Juga masih Melakukan diskriminasi Kepada masyarakat Tionghoa Di Malaysia Gak heran kan Satu-satunya negara Yang diizinkan Atau diperbolehkan Oleh pemerintah Myanmar Untuk masuk ke negaranya Dan ikut menyelesaikan Konflik Antara etnis Di sana Adalah Indonesia Seperti yang Gue bilang Di video sebelumnya Bahwa Indonesia Adalah negara Yang dari awal Pembentukannya Dari awal Kemerdekannya Kita sudah Menyatakan Bahwa kita Mengerpankan Kemanusiaan Hebatkan Oke teman-teman Bisa kita dengar Barusan ulasan Malaysia yang menolak Bahwasannya Untuk ikut Mendatangani Easter tadi Tapi sayang sekali Malaysia juga Menutut ya Apa yang dilakukan Di Myanmar Ini maksudnya Malaysia gimana Sementara dia menyolak Untuk bisa Menandatangani Ini Tapi Dia juga Menyarankan Untuk Myanmar Untuk tidak Rasis Demikian Padahal negaranya Sendiri itu Rasis Begitu ya Kembali ke Malaysia Penolakan ratifikasi Tersebut juga bukan Berasal dari Pemerintahnya Semata Hingga pada tahun 2018 Tepatnya 8 Desember 2018 Terjadi Suatu Demonstrasi Besar-besaran Bagi masyarakat Malaysia Mereka mengklaim Hingga jutaan warga Turun ke jalan di Kuala Lumpur Ibu kota Malaysia Mereka Mengeriakan Slogan-slogan Mereka untuk Menolak AISER Mengutapakan Melayu Hidup Malaysia Dan kalimat-kalimat Berbau-bau rasial Mulai dari rasial Antaretis Dan juga rasial Antaraagama Mereka beranggapan Bahwa Apabila Malaysia Meratifikasi Konvensi AISER tersebut Bahwa itu Sudah menyalahi Pasal 133 Konstitusi Malaysia Berisi bahwa Konstitusi Malaysia Memberi kedudukan Khusus bagi Masyarakat Melayu Dan juga Islam Sebagai etnis Dan juga agama Utama di Malaysia Artinya Apabila Lu bukan Melayu Atau lu bukan Islam Lu adalah Masyarakat Kelas 2 Di Malaysia Gimana Kontras banget kan Dengan kondisi Di negara kita Dari awal kita Merdeka Dari awal Pembentukan Negara kita Kita sudah Menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia Menjamin Kebebasan Berkeyakitan Dan beragama Bagi para Masyarakat Indonesia Oke Demikian tadi Teman-teman ya Satu Ulasan Bagaimana Malaysia Merasa Paling Melayu Demikian Ya Dan Memang Benar Teman-teman ya Di Malaysia Itu Paling Kita tahu Bahasanya Melayu itu Memang Etnik yang Baling Besar Dan Definisi Melayu Inilah Yang Terkadang Membuat Para Non-tribumi Mungkin Salah satu Faktor Ya Dimana Kaum Kaum Non-tribumi Sendiri Merasa Bukan Warga Negara Malaysia Kenapa Hal Demikian Kenapa Demikian Karena Definisi Melayu Inilah Yang menyebabkan Seperti bahasa Tidak Dibergunakan Sepenuhnya Oleh Non-tribumi Ya Karena kita Tahu Bahasanya Sering Banget Definisi Melayu Di Malaysia Yaitu Lebih Detek Dengan Islam Melayu Itu Identik Dengan Bahasa Begitu Jadi Untuk Etnik Yang lain Di luar Melayu Merasa Enggan Mungkin Bisa jadi Demikian Atau Merasa Yang lain Begitu Ya Teman Teman Menurut Kalian Gimana Teman Teman Silahkan Teman Teman Bisa Berkomentar Dan Jangan Lupa Teman Teman Bisa Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Dan Subscribe Terima 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 Assalamuala W W W